Intro Selamat pagi Mbemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO belakangan terus meningkat. Korbannya bukan hanya warga negara Indonesia, namun juga dari negara lainnya di Asia Tenggara. Menurut Migrant Care, kasus TPPO hanyalah fenomena gunung es, karena bisa jadi banyak yang belum terungkap. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut, kasus TPPO yang dialami pekerja Migrant Indonesia melonjak cukup drastis pada periode 2020-2023. Maraknya kasus TPPO ini membuat Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar penindakan dilakukan tegas tanpa ada backing. Pemirsaan nilai editorial media Indonesia di siar ini, Rabu 14 Juni 2023, dengan tema Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang bersama saya Leonard Samosir. Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal TPPO, beberapa waktu yang lalu kita juga bicara soal itu di meja ini, dan ini ada progres yang menarik. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana benar-benar kasus perdagangan orang ini bisa dituntaskan. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Arief dan Pemirsa, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 14 Juni 2023, Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang. Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang. Kasus Tindak Pedana Perdagangan Orang atau TPPO belakangan terus meningkat. Korbannya bukan hanya warga negara Indonesia, melainkan juga dari negara lainnya di Asia Tenggara. Persoalan ini bahkan sudah menjadi masalah regional sehingga menjadi bahasan serius dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN di Labuan Bajo yang dikelar Mei lalu. Di Indonesia, publik tentu belum lupa kasus puluhan orang WNI yang disekap di Myanmar dan Laos beberapa waktu lalu. Mereka juga ialah korban TPPO. Menurut Migran Care, kasus ini hanyalah fenomena gunung es karena bisa menjadi banyak yang belum terungkap. Menurut catatan lembaga itu, pada April hingga November 2022, ada 189 WNI yang dipekerjakan di perusahaan penipuan daring atau online skamer dan 17 orang yang dipekerjakan di perusahaan judi online. Migran Care menyebut, negara yang menjadi tujuan paling banyak pada kasus TPPO yang melibatkan WNI ialah Kamboja dengan jumlah 194 orang, Laos 6, Myanmar 5, dan Filipina 1. Kebanyakan para korban itu ialah laki-laki, yakni berjumlah 190 orang dan perempuan 16 orang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut, kasus TPPO yang dialami pekerja migran Indonesia melonjak cukup drastis pada periode tahun 2020 sampai 2023, yakni sebanyak 1.800 kasus atau naik 7 kali lipat. Mulai sekitar lebih 140 kasus pada 2020 hingga 2021, kemudian meroket di angka 700 kasus pada tahun 2021 sampai 2022, dan terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada 2023. Maraknya kasus TPPO ini membuat Presiden Joko Widodo memberi arahan agar penindakan dilakukan dengan tegas tanpa ada backing. Dalam beberapa hari terakhir ini, sederet kasus pun sudah diungkap lewat Satgas TPPO yang dikoordinasi Polri sebagai pelaksana harian dari tim ini. Kita tentu mengapresiasi kinerja Satgas TPPO, namun upaya ini hendaknya terus dilakukan, jangan sekadar hangat-hangat tayayam. Polri pun tentu tidak bisa bekerja sendiri, kerjasama dari Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2ME, pihak Kemenlu, bahkan aparatur di tingkat desa tentu harus ditingkatkan. Jangan ada ego sektoral. Semuanya mesti terbuka dan bahu-membahu memberantas kejahatan kemanusiaan ini. Selain itu, upaya yang terpenting tentu saja menyediakan lapangan kerja di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para pekerja migran yang nekat bekerja di luar negeri secara ilegal, pada umumnya lantaran kesulitan mencari kerja di desanya. Mereka umumnya juga kurang berpendidikan, sehingga mudah tergiur iming-iming calok atau para maklar tenaga kerja. Persoalan di hulu inilah yang paling krusial dibenahi. Sosialisasi hingga ketika desa harus semakin sering dilakukan, termasuk dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Langkah terpenting lainnya ialah aparat penegak hukum juga harus berani menindak tegas para pelaku human trafficking ini agar memberikan efek jerah. Jangan ada impunitas, apalagi istilah backing-backingan seperti yang disampaikan Presiden. Selama persoalan ini tidak dibenahi dengan serius, kasus TPPO seperti cerita lama yang selalu terulang kembali, terjadi dan terjadi lagi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda tergantungan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Mas Arief, sejak kita bicarakan masalah ini di meja ini, kita sudah melihat ada progres. Polisi sudah menangkap banyak orang di sekian daerah, sudah menyelamatkan banyak orang. Tapi pertanyaan besarnya adalah, karena di meja ini juga waktu itu kita dengar Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI, mengatakan ada lima bandar besar yang sudah diserahkan namanya. Dan sudah ada di tangan pemerintah, Pak Mahfud, dan sampai bahkan ke Presiden. Tapi ceritanya belum ada nih. Lima ini, satu pun belum ada yang ditangkap. Bagaimana Mas Arief? Atau kita belum tahu sudah ditangkap atau belum. Itu merupakan salah satu kemungkinan. Namun begini Leo, di era di mana sesuatu yang viral itu mendapatkan respon yang amat sangat baik dari hal kebijakan atau penanganan hukum, itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya harus kita dorong BP2MI. Kalau beliau bisa terbuka kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, kenapa mereka tidak terbuka kepada rakyat? Karena ini merupakan orang-orang yang amat jahat. Mereka memiliki kemampuan yang amat sangat kotor. Dan siapa yang dijahati? Yang dijahati adalah para pahlawan devisa kita di antaranya. Dan apabila itu merupakan salah satu hal yang memang terjadi, kenapa tidak ditunjuk hidung saja? Sebutkan nama, sebutkan identitas agar kita awasi. Bukan untuk kita buru, tapi untuk kita awasi bersama. Apakah sekarang aparat sudah memiliki komitmen yang seribu persen untuk menindak keluar dan ke dalam. Apabila ada beberapa orang di dalam yang pada akhirnya terlibat, itu juga harus menjadi bagian dari proses pemberantasan. Atau jangan-jangan karena lima orang ini adalah orang yang sangat kuat juga, Mas Arief, yang kalau kemudian diusik, jangankan ditangkap ya, diusik, bisa menyerang balik dan serangannya mungkin dahsyat juga. Bagaimana itu, Mas? Tidak ada yang lebih dahsyat dari kekuatan rakyat. Jadi saya percaya betul bahwa apabila kita berhasil mengidentifikasi, paling tidak kita bisa mengidentifikasi dan kita mengawasi prosesnya tetap bisa terjalankan dengan baik. Dan kita sudah pernah, Polri, TNI, semuanya sudah pernah mengalami berbagai macam drama yang melibatkan aparat mereka. Oknum-oknum mereka dalam berbagai macam kejahatan. Jadi apalagi yang mereka tutup-tutupi. Dalam hal ini kalau misalnya Pak Benny Ramdhani bisa benar-benar membuka identitas mereka, saya pikir tidak ada hal yang terlalu besar untuk bisa kita tangani bersama. Ada yang bilang begini, Mas Arief, kalau melihat sulitnya atau beratnya memberantas TPPO ini, beberapa teman mengatakan ini seperti narkoba ini, Leo. Narkoba itu bandarnya ditangkap, ada sekian orang yang bahkan sudah dihukum mati, tapi nanti akan muncul bandar baru. Lalu jaringan baru akan muncul juga. Ini kan semacam penyakit, tapi memang karena dibutuhkan, akhirnya tetap ada permintaan. Nah ini bagaimana, Mas Arief? Salah satu hal yang harus kita juga lakukan adalah sekarang meng-address the whole problem ya, bahwa root cause-nya kan ini bukan karena hanya ada penjahatnya, tapi karena ada kesempatan di mana ada kemiskinan, ada orang-orang yang nanggur, ada orang-orang yang tidak punya keterampilan, dan salah satu daerah-daerah yang memiliki IPM rendah seperti Nusa Tenggara Timur, bahkan provinsi dengan IPM tinggi sekalipun, di saat di situ ada kantong-kantong di mana rakyatnya tidak terampil, penyerapan tenaga kerjanya kurang, pasti itu merupakan tempat di mana akan menjadi sasaran dari para trafiker. Dan apabila kita tidak menangani root causes-nya ini, saya pikir ini antara kebutuhan dari lapangan, orang-orang jahat yang akan, para trafiker yang akan menggunakan orang-orang ini, pasti akan terus berlanjut. Oke. Karena industri-nya sangat besar. Baik. Mas Arief, kita akan saat ini coba bertanya juga, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Ketua Migrant Care Wahyu Susilo. Mas Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Wahyu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kepolisian, beberapa waktu belakangan sejak ada perintah untuk memberantas TPPO, sudah banyak yang dilakukan. Tapi yang ditangkap itu adalah disebut-sebut orang, sebetulnya bukan bandarnya, bukan mastermind. Kalau Anda lihat, lima bandar yang sudah diserahkan Kepala BP2MI, Bener Amdani, itu benar-benar nanti akan kita lihat ditangkap begitu, disuruh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau tidak akan kita pernah lihat seperti itu, Mas Wahyu? Ya, pertama tentu kita appreciate ya pada upaya kepolisian melakukan langkah ini ya, meskipun saya kira ini setelah ada tekanan dari publik, beberapa kasus menjadi viral, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan kabar bahwa masih bebasnya lima bandar yang berkeliaran, itu saya lihat sendiri, Mas. Jadi, lima bandar ini kan semuanya berada di Batam ya. Dan, apa, dua atau tiga di antara mereka itu bahkan sebenarnya sudah dinyatakan TPPO sejak tahun 2017. tetapi nyatunya memang sampai sekarang, itu mereka sama sekali tidak tersentuh. Ini memperlihatkan bahwa besarnya kekuatan mereka dalam konteks kekuasaan seperti itu, Mas. Mas Wahyu tahu namanya? Iya, ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama yang sering-sering disebut gitu ya. Ada yang namanya seperti pelukis gitu ya. Pelukis terkenal seperti itu. Oh. Seperti ya? Maksudnya bukan pelukisnya bukan kan? Bukan. Namanya persis seperti pelukis gitu ya. Oke. Jadi, memang sebenarnya semua sudah diketahui tinggal komitmen dari para penegak hukum untuk menindaknya ya. Baik, sayang waktu kita terbatas tapi terima kasih nih Mas Wahyu Susilo sudah lebih mengerucutkan masalah ini. Ketua Migrant Care, Wahyu Susilo, terima kasih Mas. Selamat pagi. Oke. Kita akan lanjutkan membeda editorial ini Mas Arief tapi kita harus tidak dahulu kita harus ikuti headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat Pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa nama-nama bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Mas Arief, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Lio, Bang Arief. Selamat pagi Pak Bion. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Singkat padat saja Pak, silahkan. Baik, terima kasih Bang Lio, Bang Arief. Jadi begini. Ya, selamat pagi Bang Lio, Bang Arief. Selamat pagi, Nusa Tenggara Barat Ya, pagi Pak. Ya, silahkan Pak. Jadi begini, Bang Lio. Human Trificking ini menjadi kopik bagi rakyat Indonesia. Pertama persoalannya adalah tentang sumber daya manusia, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Solusinya adalah pertama, negara harus hadir. Pemerintah dalam hal ini, Presiden, melibatkan lembaga negara yang namanya PPATK. Kenapa PPATK bisa melacak rekening bagi anak bangsa yang dikirim sebagai budak di negeri orang? Itu satu. Lalu yang kedua, pemerintah, jangan ketika ini diendoselnya metro, baru komisi melakukan pergerakan untuk melacak persoalan-persoalan bangsa. Tapi gimana fungsi pemerintah terhadap fungsi pengawasan? Ini yang sayang terserang saja di era sekarang ini, BPR bandul terhadap fungsi pengawasan. Itu dua. Lalu yang ketiga, law enforcement. Nah, di sini kita, Bung Lio, Bang Arief, penegakan hukum kita lembah di Republik ini. Makanya Presiden Jokowi gagal di dalam penegakan law enforcement. Mereka itu yang menjadi penelitif bagi anak negeri ini untuk segera mengambil, melakukan tindakan tegas terhadap bandar-bandar negara yang jahat terhadap anak bangsa ini. Itu tiga mungkin yang sukses. Terima kasih Metro, Bang Arief. Terima kasih sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Eduard di Curub, Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonat. Selamat pagi, Bang Ade. Kita sangat prihatin melihat grafik meningkat terusnya TPPO ini perdagangan manusia di Indonesia. Dan kita prihatin bahwa informasinya rata-rata setiap hari ada tiga jenazah yang dikirim balik sebagai pekerja migrat Indonesia. Nah ini sangat prihatin. Ini tidak bisa terjadi seandainya hal ini sudah berlarut-larut lama. Mereka yang sudah mengetahui celah-celah. Ini pasti orang dalam, institusi. Oknum-oknum yang ada di institusi di dalam yang tahu jalannya bagaimana caranya supaya bisa menyundupkan orang ke luar negeri. Hal ini perlu di... Betul. Kenapa harus presiden yang turun tangan? Bukan presiden itu ngurusin yang begini seharusnya. Memang undang-undang dasar kita mengatakan negara harus melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Tetapi kan ini ada para-para penegak hukum. Kalau yang paling banyak ini kan dari Indonesia bagian terimu. Dari NTNT kalau nggak salah saya yang jadi korban tentang ini. Ini Pak Bion itu ada di sana. Pak Bion ngapain aja di sana? Saya bilang gitu loh Pak Bion. Pak Bion ngapain aja di NTNT itu? Itu yang saya pikirkan. Kalau dia tahu. Nah ini kan... Pak Bion di NTNT. Jadi banyak orang yang sudah tahu siapa pelaku-pelakunya. Saya ada melihat wawancara di Metro TV malam itu. Pak Edward, kalau menurut Anda lima bandar yang sudah sempat disebut Pak. Lima bandar yang sudah sempat disebut. Tadi Pak Wahyu Susilo dari Migrant Care juga menyebut lima-limanya ini ada di Batam ini. Ini bisa ditangkap apa tidak menurut Anda? Saya negara tidak boleh kalah dengan yang begini. Kalau memang terbukti, harus penegakan hukum harus berjalan. Equability, BVL, the law itu harus jalan. Jadi nggak ada intinya. Cuma kan selama ini karena mereka di Batam mungkin pangkatnya lebih tinggi atau pertemanannya lebih baik. Atau dari partai ya. Mungkin kekuatan politik tertentu mungkin ya Pak Edward ya. Ya, kekuatan politik yang ada. Mungkin ini, semua mungkin. Ini tidak bisa berjalan, dilakukan oleh satu orang. Tidak akan bisa dilakukan oleh satu oklub. Pasti ada kerjasama yang melibatkan beberapa institusi. Terima kasih Pak Edward di Curup Bungkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Metro. Tuntaskan kasus perdagangan orang. Kita negara Indonesia ini, Islam terbesar di dunia, 1.300 tahun yang lalu, perbudakan itu sudah dihapus Pak Leo dan Pak Arief. Kalau menurut saya, pendapat saya, tuntaskan itu, ini adalah kelemahan dari pemimpin-pemimpin kita, dari Presiden sampai Bupati. Jadi kemiskinan kita itu tidak beranjak dari angka yang sudah 20 tahun yang lalu itu. Perusahaan-perusahaan besar makin kaya. Di daerah saya, Pak Leo, Pak Arief, HGU itu sampai 40 tahun itu tidak diambil-ambil, Pak. Padahal kontraknya itu 25 tahun. Kalau HGU itu... Ya, Pak. Kita bicara tindak pidana perdagangan orang, Pak. Kalau menurut Anda, ini bisa dituntaskan atau tidak, Pak Ramadan? Bisa dituntaskan tergantung dengan pemimpin-pemimpin kita itu. Yang ini sangat dilarang, undang-undangnya ada. Pendagangan orang ini sudah dihapus di negeri Islam ini, Pak. Kita mau dengan negara-negara lain, Indonesia kok bisa berdagang orang. Jadi harus bisa dituntaskan, ya? Bisa dituntaskan, Pak Leo. Kalau pemimpin kita mau. Kalau mau, ya? Maunya itu yang paling penting. Baik. Terima kasih, Pak Ramadan, di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi, Pak Ramadan. Di belakang, Pak Ramadan, ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bum Leo. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak Sukiwi. Pak Sukiwi. Iya, Bum Leo. Ini kami yang di Medan sekarang. Malahan itu banyak yang sekarang bangga kalau anaknya itu berangkat ke Kamboja. Ya, karena apa? Mereka di Medan ini, nggak ada lapangan kerja. Sekarang yang jadi masalah lagi, begitu tamat SMA, berbondong-bondong, semua sudah berangkat. Kalau boleh dikatakan, sekarang di Kamboja itu, ada di satu daerah itu, boleh dikatakan itu hampir itu di kota itu, sudah orang Indonesia semua. Oke. Jadi kalau pejabat kita, ataupun penegak hukum kita, kalau mau cari, mau atau mau apa, mau menindak, itu udah tahu itu daerahnya. Hanya kita tahu ini didiarkan. Dan kebetulan, ya di Medan, mungkin lapangan kerja sekarang susah. Sekarang di kota Medan, mau cari anak-anak muda, ya kota Medan sekitarnya, kalau kita mau cari anak-anak muda, yang sejak 30 tahun ke bawah, itu udah sulit, nggak kelihatan lagi. Semua sudah berangkat ke Kamboja. Nggak ke Filipina, atau ke Laos. Di Kamboja itu kerja apa itu Pak Sukiwi? Ya judi online. Apa Pak? Judi online, karena Indonesia sekarang dilarang. Judi online? Judi online mereka itu dilarang di Indonesia. Ini Pak Sukiwi yakin ya? Tahu persis ya Pak? Biar tidak salah nih kita menduga apa yang dikerjakan oleh anak-anak muda Medan di Kamboja, itu yakin Pak? Itu judi online Pak Sukiwi? Yakin udah-udah bukan rahasia umum lagi. Semua sudah tahu. Bukan rahasia umum. Semua sudah tahu. Dan mereka itu kalau pulang dari Kamboja, lewat itu kuala namu, itu mereka bayar itu. Mereka bayar. Kalau nggak bayar, yang mereka diperlukan, dipasuk. Jadi ini sudah apa yang, udah lingkaran setan. Jadi karena nggak ada lapangan kerja, menjadi kebutuhan lagi, makanya kita minta negara itu harus turun tangan. Jangan Pak Jokowi membangun, membangun, membangun. Sedangkan rakyatnya semua pergi ke luar negeri. Nggak ada lapangan kerja. Yang dibangun, nggak bisa menghasilkan lapangan kerja. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi. Jangan asal gugala-gugala, membangun. Tapi membangunlah moral daripada bangsa ini. Kalau nggak, usah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Saya mendengar ini, bagaimana ya? Sedih juga, Mas Arief ketika, ya semoga benar yang dikatakan Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara, bahwa anak-anak muda di Medan sekarang banyak ke Kamboja, dan bukan bekerja yang legal juga, judi online. Saya di Kamboja kelihatannya legal, ya di sini tidak legal. Pertanyaan mendasarnya tadi, seperti yang Mas Arief katakan, ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia, akhirnya kan tawaran untuk bekerja dimanapun di luar negeri, jadi menggiurkan ya, dengan gaji besar, itu pasti langsung disambar. Bagaimana Mas Arief? Nah, memang root causesnya kita harus rame-rame, karena sekarang kita lihat gini, Sumatera Utara itu bukan sebuah provinsi dengan IPM yang rendah, beda dengan NTT. Indeks pembangunan manusia. Jadi indeks IPM-nya bagus. Tetapi, TPPO ini nyata betul, bahwa ini menyasar pada kantong-kantong di mana ada tenaga-tenaga terampil atau semi terampil yang bisa diberangkatkan. Kenapa kita jarang mendapati, misalnya, TPPO ini di Papua, orang-orang Papua. Ini tidak terjadi di sana, tapi kenapa terjadinya di Medan, di Jawa, di NTT. Karena ada kelompok orang yang semi terampil atau terampil yang bisa dimanfaatkan. Nah, sedihnya Leo, orang-orang ini itu bukan akan duduk sebagai buruh migran yang punya perlindungan yang baik. Mereka ini dari mulai jadi forced labor atau buruh kasar yang amat sangat diperlakukan buruk sampai prostitusi, bahkan tentara bayaran. jadi ini merupakan sebuah hal yang memang sudah imediati harus kita tuntaskan. Karena ini menyangkut dengan nasib anak-anak bangsa kita. Dan kalau kita lihat, salah satu hal yang amat sulit kita lakukan adalah koordinasi. Karena ini kan terkait, ada 24 kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya. Tadi ada kementerian luar negeri, ada bahkan imigrasi. Kenapa? Karena berbagai macam dokumen yang digunakan oleh mereka untuk awal adalah visa turis atau visa ziarah. Bukan kerja ya? Bukan. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi titik tolak untuk bisa kita tangani apakah setiap orang dengan profil-profil tertentu bisa kita keluarkan begitu saja visa turis atau visa ziarah umrah. Dan ini merupakan salah satu hal catatan bagi kita semua. Karena apakah kita mau membiarkan mereka ini jadi korban? 1.900 orang sejak tahun 2020. Jadi paling tidak satu hari itu dua jenazah yang pulang ke kita. Memang bukan semua TPPO. Tapi mereka adalah buruh migran Indonesia. Tapi ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita tangani. Karena ini menyangkut nasib putra-putra bangsa Indonesia. Anda, saya khawatir begini Mas Arief. Dengan segala hormat, sebetulnya kan satu nyawa pun harus kita jaga ya. Betul. Tapi kalau melihat angka yang sebetulnya besar, 1.900. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sekitar 275 juta, jangan-jangan ada pemikiran bahwa oke ini ada masalah, tapi tidak sesignifikan itu kok. Ini kita masih bisa tuntaskan kalau nanti masalah-masalah lain bisa kita sudah selesaikan. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan masih tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Misa. Dan masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita melihat gerakan sudah dilakukan, tapi tentunya ini harus benar-benar bisa tuntas. Pertanyaan besarnya adalah apakah lima bandar, lima ini dulu lah yang kita pakai ya sebagai ukuran, benar-benar bisa ditindak supaya kemudian kita bisa meminimalkan TPPO ini? Intinya negara harus hadir. Apabila negara hadir, negara tidak akan takut untuk menghadapi siapapun. dan saya yakin seluruh pucuk pimpinan yang ada di pemerintahan tahu bahwa para trafiker ini adalah musuh bersama. Siapapun itu. Orang dalam atau orang luar ini merupakan musuh bersama. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan dari siapapun untuk mengungkap ini siapa. Lima orang ini harus diungkap. Tunjuk hidungnya agar kita bisa awasi bagaimana penanganan hukum kepada mereka. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa meningkatkan partisipasi publik dalam hal ikut sertaan mereka dalam menangani TPPO. Karena bisa jadi mereka adalah tetangga kita, saudara kita yang pada akhirnya kita bisa ikut campur untuk bilang jangan. Mereka atau tempat ini atau prosedur seperti ini adalah prosedur yang ciri-cirinya adalah TPPO. Jadi saya pikir keterbukaan merupakan salah satu hal yang pada akhirnya amat sangat bermanfaat buat kita semua. Masalahnya tadi soal angka itu. Mas Arief Ketika yang meninggal 1.900 ya. Selama 3 tahun kurang lebih. Lalu sekian ribu lagi yang lain menjadi korban. Mungkin karena angkanya masih ribuan. Sementara penduduk kita 275 juta. Lalu mungkin karena kita tidak bersinggungan dekat. Mungkin tidak ada teman. Mungkin tidak ada kerabat. Itu juga mungkin yang dipikirkan di dalam, di benak sebagian penegak hukum atau pemerintah. Akhirnya kan ada jarak. Oh itu hanya cerita saja. Kita masih bisa menanganinya setelah kita menyelesaikan masalah lain yang lebih penting. Pemikiran seperti ini bagaimana mas? Saya percaya 2 hal. Yang pertama statistik itu merupakan puncak dari Gunung Es. Di bawahnya masih jauh lebih besar lagi. Yang tidak ketahuan ya? Yang tidak kita ketahui. Dan ini merupakan salah satu hal yang justru merupakan turunan bagaimana sekarang kita harus terbuka. Kita harus bisa berpartisipasi. Publik harus bisa saling mengawasi. Baik pada pemerintah atau maupun saudara atau lingkungannya. Apabila ada beberapa hal yang ujung-ujungnya berbau TPPO. Dan hal yang lain Leo ini merupakan salah satu hal yang harus kita harus kita lihat sebagai sebuah upaya bersama. Jadi kita TPPO ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak menangani ini secara bersama-sama. Karena pemerintah hanya akan melakukan berbagai macam kebijakan. Tapi begitu ada trafiker datang ke kampung kita atau ke tempat kita itu benar-benar saudara kita atau tetangga kita. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Sehingga angka itu harusnya bisa kita lihat realnya seperti apa dan kita bisa ikut serta dalam hal penanganannya. Yang sering disebut-sebut juga karena tindak pidana perdagangan orang ini adalah semacam bisnis. Mas Ari. Sangat besar. Yang uangnya sangat banyak. Sangat besar. Akhirnya orang-orang yang harusnya mengawasi, menindak, mencegah, menertibkan itu akhirnya tutup mata juga atau main mata sekaligus karena ada uang-uang ini. Ini bagaimana? Kita kan sudah kita sendiri ya kita harus akui sebagai jurnalis kita menghadapi cerita-cerita ini atau reportasi seperti ini sudah setiap hari. Dan yang saya khawatirkan adalah kita makin lama makin tidak sensitif terhadap berita ini. Terbiasa ya? Kita sangat terbiasa melihat kedukaan ini. Melihat peti jenazah yang datang tiap hari begitu banyak baik korban TPPO atau buruh migran Indonesia. Salah satu hal yang pada akhirnya harus kita lakukan adalah ya sekarang kita harus terbuka kita harus ungkap berbagai macam hal agar gambaran yang real tentang kondisi TPPO yang ada di Indonesia ini seperti apa. Karena ini kan tidak hanya melibatkan apa namanya industri dari pihak luar tapi pasti ada orang-orang atau orang-orang Indonesia sendiri yang pada akhirnya melindungi atau justru menjadi trafficker aktif ya. Jadi ini saya pikir jangan sampai ini menjadi sebuah berita yang makin lama makin biasa dan orang makin lama makin tidak tertarik karena terus terpapar oleh hal ini tanpa ada apa namanya tindak lanjut yang tegas dari pemerintah. Oke. Berarti kita mungkin tunggu ya dalam waktu yang harusnya tidak lama lagi setidak-tidaknya lima bandar itu harus kita ungkapkan. Harus diungkap dan ditindak. Kita berharap TPPO bisa dituntaskan. Mas Arief terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih Leo. Sehat-sehat. Memisah upaya yang terpenting tentu saja adalah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua. Persoalan di hulu inilah yang paling krusial dibenahi. Langkah terpenting lainnya adalah aparat penegak hukum juga harus berani menindak tegas para pelaku human trafficking ini untuk memberikan efek jerah. Jangan ada impunitas, pengampunan, apalagi backing-backingan. Selama persoalan ini tidak dibenahi serius, kasus tindak pidana perdagangan orang akan seperti cerita lama yang selalu terulang kembali. Saya Leonor Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.